Kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Dapil Sambas Subhanur beberapa waktu lalu berhasil menampung sejumlah aspirasi masyarakat. Beberapa diantaranya ialah mengenai harapan bantuan rumah ibadah dan pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan. Mengenai bantuan rumah ibadah menurut Subhan pada dasarnya bantuan sosial dan hibah sudah tidak diperbolehkan lagi. Namun karena aspirasi masyarakat masih banyak meminta bantuan untuk rumah ibadah tersebut maka Subhan pun berharap agar Gubernur Kalbar dapat membuka kembali bantuan sosial tersebut ke pihak legislatif. Sementara terkait infrastruktur, jalan, dan jembatan yang dirasa masih jauh dari harapan Subhan Nur yang juga selaku Ketua Komisi V DPRD Kalbar ini mengatakan akan membahas dan mempertanyakan kepada pihak terkait di Pemprov. Sehingga keinginan masyarakat mempercantik rumah ibadah seperti musola dan masjid dan membangun infrastruktur jalan dan jembatan bisa segera terrealisasi. Banyak keluhan-keluhan kita reses ini satu masalah bantuan sosial untuk rumah ibadah kemudian infrastruktur jalan yang tidak tertangani dengan baik dan ini akan kita sampaikan juga sebagai bahan Gubernur dalam melaksanakan janji-janji politiknya. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.